Coba tebang Apa yang sedang mereka lakukan? Salah, bila Anda menyangka kalau mereka tengah menampung minyak yang keluar dari pipa milik Pertamina yang bocor. Bukan, mereka bukan sedang menampung minyak, tapi mewadahi air yang keluar dari pipa milik PDAM yang bocor. Itu terpaksa dilakukan, karena sudah beberapa pekan terakhir ini, air dari PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya tidak mengalir lancar. Beberapa warga Perum Cisalak Kota Tasikmalaya ini terpaksa menampung air yang keluar sedikit dari bocoran pipa. Warga butuh air bersih. Dikumpulkan sedikit demi sedikit dengan wadah kecil, kemudian dikumpulkan di ember. Itu terpaksa dilakukan, lantaran tidak ada air yang mengalir ke rumah-rumah mereka. Tony, warga Perum Cisalak Kota Tasikmalaya, mengeluhkan sulitnya mendapatkan air dari PDAM. Apalagi sekarang, ini kemarin ada gangguan, lebih ini lagi. Sampai malam juga mengambil dari dekat meteran itu cuma airnya itu sedikit ini, kayak pakai baskom itu di ini. Padahal itu dekat meteran yang ngambilnya itu, keran yang dekat meteran itu. Sampai malam gitu. Menurutnya, ia dan beberapa warga lainnya semakin susah mendapatkan air dari PDAM setelah terjadinya gangguan di pipa milik PDAM. Namun, sebelum ada gangguan pun, air tidak lancar mengalir. Kalaupun ada, mengalirnya hanya di malam hari. Kendati air tidak lancar mengalir, Tony mengaku tetap memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan PDAM. Tiap bulan, ia lancar bayar tagihan. Bahkan pernah terlambat bayar, ia harus membayar denda. Namun, giliran PDAM terlambat memasok air ke para pelanggan, tak ada kompensasi apapun. Tony berharap, PDAM Tirta Sukapura segera memperbaiki pelayanannya agar pelanggan tidak dirugikan. Benar-benar, pelayanannya ini lebih di ini lah, diperhatikan ya. Itu main, dan siaya utamanya itu lah, pelayanannya lebih di ini kan. Direktur utama PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, Wawan Darmawan, menyebutkan, tidak lancarnya pasokan air saat ini disebabkan oleh adanya gangguan pada pipa 500. Pipa tersebut rusak lantaran terganggu pekerjaan galian tanah untuk perumahan di daerah Gunung Sumur, kota Tasikmalaya. Kerusakan itu sudah terjadi sejak 3 bulan lalu. Namun, antara PDAM Tirta Sukapura dengan pengembang perumahan baru akan bertemu. Hari ini mau ada pertemuan dengan pihak ketiga berkaitan dengan pembuatan rencana perumahan, dan mudah-mudahan saya juga mau menyampaikan bahwa hari ini harus selesai. Karena kami tidak mau, karena kami juga rugi, secara bisnis kami rugi, karena air tidak bisa normal terjual. Kemudian kami juga secara image like bahwa seolah-olah perusahaan itu tidak bisa melayani dengan baik. Sebenarnya ini ada kegiatan yang ketiga tersebut. Secara ini kami juga dirugikan selaku direksi. Wawan menambahkan adanya gangguan pada pipa tersebut mengakibatkan sedikitnya 15.000 pelanggan di sejumlah wilayah kota dan kabupaten Tasikmalaya ikut terganggu lantaran air tidak mengalir. Ia menargetkan, pekan kedua Ramadan ini, permasalahan tersebut bisa selesai. Air kembali mengalir lancar ke rumah-rumah pelanggan.